Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku sebuah jadi manapun saudara berada ya pada kesempatan ini ya kita berduka dan tidak lupa saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim innalillahi wa inna ilahi raji'un telah berpulang atau meninggal dunia Bapak Cahyokumolo ya mempat rb yang sebelumnya mendagri Hai pada tanggal 1 Juli ya 2022 dan langsung beliau dimakamkan di tambah makam pahlawan Hai ini pacahyokumolo hadah hal beberapa minggu lalu sempat saya WA beliau ya nah saya beberapa kali sejak ya kena pacahyokumolo lewat WA ya beberapa kali saya membangun komunikasi lewat WA dengan pacahyokumolo itu diawali sejak ya itu diawali sejak tahun 2016 Hai yaitu dimana di masa itu ada buritah ya ada informasi bahwa saya di ya saya Hai dituduh melatih isis dan oh peta dilaporkan or dianggap ormas peta padahal ini bukan ormas peta ya ini bukan ormas peta padahal ini adalah ah komunitas ini contoh beritanya ya ini contoh beritanya sambil didengarkan aja kali ya nih pemerintah belum mengambil tindakan apapun terkait pergerakan ormas peta pimpinan mantan petinggi TNI Angkatan Darat Mayor Muhammad Saleh namun kemendagri memastikan BIN sudah mendeteksi organisasi ini menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait pergerakan ormas peta pimpinan mantan petinggi TNI Angkatan Darat Mayor Muhammad Saleh kemendagri juga belum menerima laporan mengenai ormas itu sehingga belum mengetahui detail jenis organisasi ini mereka singkatlah dan disini dibahas itu bisa dilihat di berita satu ya berita satu terkait judulnya itu ormas peta ya silahkan tanya ke BIN dulu lah itu suara Petahyokumolo ya kan kemarin katanya latihan di Sumatera Utara ya tanya ke BIN tanya ke kekulisian ini adalah suara Petahyokumolo belum ada data yang melapor ke kemendagri apakah organisasi itu masih skopnya tingkat 2 tingkat 1 atau ke nasional kalau tingkat 2 juga belum ada laporan kami juga baru tahu dari media saya kira deteksi BIN sudah ada nah itu tadi kawan salah satu di awal ya di awal kenal sama Pak Cekumolo nggak lama kemudian ya tahun setahun kemudian lah itu saya di WA itu sekitar tahun 2017 ya sekitar tahun 2017 saya di WA melalui istri saya ya Bunda Pak Cekumolo bilang beliau bilang begini eh beritahu Pak Mayro itu sudah terkenal tolong agar ormas petahnya dilegalkan itu pertama kali tahun 2017 itu awal nah mungkin beliau sudah mempelajari PC Misi ya karena waktu itu waktu saya di dituduh melatih ISIS beberapa hari kemudian itu saya masuk ke kantor kementerian dalam negeri saya pasangi stiker PC Misi PETA setiap lantai setiap lantai sampai ke lantai atas lantai berapa lantai 5 setiap pintu-pintu itu saya pasangi PC Misi PETA sampai orang itu bingung waktu saya masuk nah sampai di bawah tertanya sudah ada polisi di bawah ya di bawah ada beberapa polisi nah itu pertama kali Pak Cekumolo tuh mau komunikasi jadi beliau itu waktu itu tidak tahu ya bahwa PETA itu adalah ORMAS atau komunitas makanya karena tidak berizin beliau bilang legalkan padahal pada waktu itu saya memang tidak membuat izinnya ini komunitas tidak ya karena kalau ada pikiran saya dan sendiri kenapa tapi ke depan mungkin saya akan membuat ORMAS tapi ORMASnya bukan nama PETA ya biar klub PETA ini berbentuk komunitas yang tidak memerlukan izin karena komunitas itu yang pertama kali yang kedua di saat Pilpres ya di saat mau menjelang Pilpres 2019 waktu itu saya di kampung ya di Jeneponto entah kayak gimana ada lagi WA masuk ya ke Bunda memang saya pakai nomor bunda ya istri saya ya jadi beliau bilang begini ada Pak Mayor berita Pak Mayor ada waktu mau bicara Pak Mata itu lagi suhu-suhu politik lagi memanas dan waktu itu saya sempat marah istri saya ya bahwa selama menjelang Pilpres ini waktu itu kan lagi tegang-tegangnya pendukung Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sedangkan saya waktu itu kan ikut Pak Prabowo saya bilang jangan dulu jangan bangun komunikasi karena posisi waktu itu Pak Cekumalo adalah Mendagri ya Mendagri kalau nggak salah ya itu 2019 itu yang kedua nah yang ketiga sebelum yang kedua ini pernah lagi WA jadi waktu itu saya mau memindahkan KTP dari Timika ke Jakarta ya Jakarta Timur saya bingung caranya bagaimana terkait waktu itu memang bingung saya akhirnya lewat nomor WA saya lagi saya beritahu istri bunda coba tanya Pak Cekumalo ditanya Pak jadi istri saya itu WA ke Pak Cekumalo itu bilang begini eh Pak Pak Cekumalo bisa nggak minta nomor WA nya Duk Capil Timika eh bunda bilang begitu akhirnya Pak Cekumalo bilang maha bu saya tidak punya nomor WA nya Duk Capil Timika wah saya bilang sama bunda eh nggak mungkin lah menteri punya nomor seluruh Duk Capil seluruh Indonesia ya itulah yang namanya karena ketidaktahuan ya tapi yang saya nilai disini Pak Cekumalo itu mau membalas WA ya mau membalas WA itu yang ketiga yang keempat itu saya juga pernah WA beliau waktu apa kejadian apa ya oh terkait anu eh pas saya ikut aksi demo kemudian kita udah mau pulang demo sama ulama-ulama kemudian ada kerusuhan nah itu saya langsung lihat Pak Pak Cekumalo Pak ini yang diberita yang saya di anu lihat berbeda dengan fakta lapangan Pak ya jadi diberita waktu itu bahwa aksi itu kacau geribu dengan aparat itu berita waktu itu saya WA Pak Cekumalo bilang tidak begitu Pak saya di lapangan yaitu dimana sore hari semua apa ulama dan seluruh yang ikut aksi di patung kuda itu sudah pulang nah mengharap pulang inilah datang dari arah yang berlawanan sekolompa beramaja itu yang buat ribu ah beliau bilang oke 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 itu yang keempat ya yang kelima waktu saya sempat WA juga waktu ibunya meninggal saya WA ikut turut berduka cita nah beberapa minggu lalu sempat saya WA saya bilang saya mau ketemu Pak mau mau ngobrol ya cuman dibaca tapi tidak dijawab mungkin saat itu beliau sakit karena saya lihat dicari di media media jarang muncul ah dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal intinya disini kawan yang saya lihat dari sosok pacah ekumolo ya dari pribadi beliau tidak terburu-buru dalam mengambil sesuatu kesimpulan contoh waktu saya dituduh melatih ISIS dan P tadi permasalahan sampai beliau bilang belum ada data belum ini belum itu jadi belum ada statement ini pemimpin yang saya lihat dari karakter pribadinya ya yang kedua seorang menteri kok mau-maunya WA beritahu Pak Mahir supaya petanya itu dibuat izinnya memang sempat saya ke Kisbampul Jakarta dipanggil dengan beberapa raja dan sultan saya sama-sama Kisbampul Jakarta minta supaya peta di buatkan legalitas tidak perlu karena ini adalah komunitas komunitas ekonomi ya biar lebih besar jangkauannya kalau komunitas tanpa ada perbedaan organisasi baik dari partai ormas apa semua masuk kalau itu komunitas tujiannya adalah ekonomi begitu ya ini dan beliau WA dan beliau membalas WA dan aku pikir-pikir saya ini siapa siapa tapi itu hikmah yang saya ambil kawan semoga ya segala amal kebaikan pacah hukum diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketegaran kesabaran kesehatan ketambahan ya selamat jalan Assalamualaikum Allah hadisnya bisa kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati